Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dewanur Holi, Snim 222-0202-152 dengan Nusen Pengampu, Bapak Dr. Sarnobi, MPDI Di sini saya akan menjelaskan tentang Filsafat Tuhan, Manusia, dan Alam Yang pertama, Filsafat Ketuhanan Filsafat Ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan dari pikir tentang Tuhan Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara mutlak Bukan tetapi mencari pertimbangan untuk kebenaran dan yang tentang Tuhan Dalam kemampuan besar bahasa Indonesia, kata Tuhan mengandung arti sesuatu yang diakini Dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya Sementara itu dalam bahasa Arab, kata Tuhan berasal dari kata Rob yang mengandung tiga arti yakni yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur Dalam Islam, Tuhan dikenal dengan kata Allah Dimana kata ini berasal dari kata ilah yang merupakan kata bendah bukanlah kata sifat Kata ini mengandung arti yang disembah Selanjutnya, Filsafat Manusia Filsafat Manusia adalah cabang filsafat yang tidak secara khusus merefleksikan hakikat atau esensi dari manusia Filsafat manusia memiliki kedudukan setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya Beragam pendapat telah dikemukakan oleh para ahli dalam mendefinisikan manusia berdasarkan perspektif masing-masing Diantaranya, Dr. Alexi Lekar dalam Abuddin Nata yang menyatakan bahwa Manusia adalah makhluk yang misterius Menurutnya, betapa sulit memahami manusia secara tuntas dan menyeluruh sehingga setiap kali seseorang selesai memahami satu aspek dari manusia Maka akan muncul lagi aspek lainnya yang belum dibahas Selanjutnya, Filsafat Alam Filsafat Alam dari bahasa latin yakni filosofia naturalis Istilah yang melekat pada penggajian alam dan semesta yang pernah dominan sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern Kata alam berasal dari bahasa Arab yakni al-alam yang berakar dari kata al-im pengetahuan dan al-alama pertanda Dalam bahasa Yunani, alam disebut dengan kosmos yang berarti serasi dan harmonis Karena alam ini ada dalam keserasian dan keharmonisan Perbincangan dan pemikiran mengenai alam semesta telah melahirkan perdebatan dan perbedaan yang tidak hanya terjadi pada kalangan filosof muslim Tetapi juga pada filosofis dan muslim Alam menurut Al-Kindi adalah ciptaan Allah yang beredar menurut aturannya Ia tidak kodim tetapi mempunyai permulaan Dan ada juga bagi Al-Farabi dan Ibn Sinah Dengan filsafat emanasinya Bagi mereka, Allah telah menciptakan alam ini semenjak azali Sementara itu, Stephen Hawking dalam Eva Ida Amalia menyatakan bahwa alam semesta berawal pada saat yang tak terdefinisi Berarti bahwa alam semesta yang diciptakan pada masa yang lampau Selanjutnya, relasi antara Tuhan, manusia dan alam Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya Bahwa Allah telah menciptakan alam semesta Beserta isinya untuk kepentingan hidup seluruh makhluk di muka bumi Termasuk di dalamnya manusia Agar ketetapan Allah ini terlaksana dengan baik Maka tentunya dibutuhkan suatu pola Interaksi yang baik pula Sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu sistem Dalam tatanan kehidupan yang harmonis di seluruh jalan raya Nur Solis Majid dalam Mas Duki menyatakan bahwa Manusia yang akan mampu menangkap berbagai pertanda Tuhan alam raya Di alam mereka yang berpikiran mendalam bulan alam Memiliki kesadaran tujuan dan makna hidup abadi Menyadari penciptaan alam raya sebagai manifestasi Sebagai wujud transdental dan berpandangan positif dan optimis terhadap alam Menyadari bahwa kebahagiaan dapat hilang Karena pandangan negatif dan pesimis terhadap alam Mungkin itulah tadi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh